Inspeksi mendadak di toko DNN distributor makanan ini dilakukan di Jalan Sungai Sadangkota Makassar. Dalam sidak kali ini, petugas fokus pada parsel yang kini mulai marak dijual jelang lebaran. Sejumlah parsel pun dibuka dan petugas menemukan sejumlah produk makanan yang kedaluarsa, namun tetap diperjual belikan. Pemilik toko yang kedapatan menjual parsel berisi makanan tak layak konsumsi diberi surat teguran dan pembinaan. Setiap tahun memang kita lakukan secara rutin, sebagai tugasnya pengawasan pemandan makanan, yang parsel itu memang rutin dilakukan untuk mencegah adanya apabila dalam parsel itu ada yang keadaan luarsa atau penyot atau barang-barang yang rusak. Itu yang kita lakukan untuk menganggisi parsel. Terima kasih.